Sementara itu, guna mengantisipasi penyakit berbahaya pada hewan kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Sukabumi memeriksa kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelayakan daging hewan kurban saat dikonsumsi. Menjelang Hari Raya Idul Atta, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Sukabumi memeriksa kesehatan hewan kurban di setiap penjual hewan kurban di Kota Sukabumi Rabu Pagi. Maraknya penjual hewan kurban musiman menjadi perhatian khusus DKP 3 Kota Sukabumi. Satu persatu hewan kurban jenis sapi diperiksa kesehatannya meliputi kondisi fisik seperti mata dan gigi. Pemeriksaan bertujuan untuk mengantisipasi penyakit yang menyerang hewan kurban termasuk antraks. Dalam pemeriksaan hewan kurban, petugas yang dibantu relawan dari Fakultas Petanakan Institut Pertanian Bogor menyatakan tidak menemukan hewan kurban yang tertular penyakit. Semua hewan kurban jenis sapi dinyatakan sehat dan aman sehingga layak dikonsumsi. Sejauh ini belum ya, mudah-mudahan tidak ada sapi-sapinya, domba-dombanya pada sehat-sehat semua. Itu makanya kita bentuk tim untuk bisa memantau. Memantau kalau memang ada sapi ataupun domba yang kurang sehat, biasanya kami perlakukan dulu kepada pedagangnya untuk disehatkan terlebih dahulu. Pemeriksaan akan rutin dilakukan di setiap penjual hewan kurban di kota Sukabumi, sehingga setiap hewan yang diperjual belikan untuk kurban benar-benar sehat dan layak untuk dikonsumsi.